Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh momen arja channel terima kasih masih terus menyaksikan momen arja channel teman-teman semua sore ini Armin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara kita memperbanyak bakteri asam laktat ya teman-teman di dalam yakul ini ada bakteri asam laktatnya kita tidak membuat kita hanya memperbanyak bakteri asam laktat dari yakul ya teman-teman dan ini cara yang sangat simpel apalagi bagi pemula Nah untuk bahannya sedikit ya teman-teman cuma dengan ini air cucian beras gula aren dan yakul ya tiga bahan dan untuk alatnya cuma ini botol sama ini kain penutup dan karet karet untuk mengikat kain di botol ini teman-teman kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman supaya lebih cepat ya jadi teman-teman yang pemula yang belum pernah memperbanyak bakteri asam laktat bisa ikuti cara ini ini untuk gula arennya setengah ya teman-teman sama separoh kita haluskan bersama air cucian beras ya teman-teman karena ini bakteri ya teman-teman bakteri itu syaratnya untuk memperbanyak atau untuk membelah diri ada tiga ya teman-teman protein gula dan oksigen nah disini kita tidak menggunakan protein ya teman-teman kita hanya gunakan karbohidrat dan gula nanti hasilnya dari bakteri yang kita perbanyak ini ini akan makin kompleks ya teman-teman karena dari gula aren ini nanti juga akan menghasilkan bakteri dari air cucian berasnya juga akan menghasilkan bakteri juga jadi ini cara yang tepat untuk memperbanyak bakteri dengan air cucian beras dan gula aren untuk fungsinya sendiri ya teman-teman fungsi dari bakteri asam laktat yaitu melindungi tanaman dari serangan bakteri ya teman-teman jadi nantinya bakteri rawan bakteri ya teman-teman ini penting sekali untuk petani terutama petani tomat ya karena tomat rawan bakteri rawan layu bakteri ini sangat diwajibkan untuk petani tomat untuk mempunyai ini bakteri asam laktat ya teman-teman untuk dosisnya nanti teman-teman gunakan kalau untuk tambahan ya gunakan 2 sendok makan ya per tanki bisa dicampur bersama POC yang lainnya bisa dicampur dengan nitrobakter juga bisa dicampur dengan asam amino juga bisa ya teman-teman atau mungkin teman-teman mau dikocor kalau dikocor setengah gelas sampai satu gelas juga boleh ya teman-teman per 10 liter air kalau untuk spray 2 sendok saja per tankinya per tanki 15 liter atau mungkin juga teman-teman mau bikin pupuk kompos ini juga bisa ditambahkan ya teman-teman untuk membuat pupuk kompos teman-teman bisa gunakan satu gelas per ember 10 liter ya per air 10 liter gunakan yakul perbanyakan ini nanti 11 lalu teman-teman siramkan pada pupuk kompos ya teman-teman pada saat pengomposan kita masukkan ininya yakulnya dua botol kita bikin ini nanti jadi sedut satu botol ini ya teman-teman jadi lebih banyak dia kita aduk sebentar ya teman-teman supaya tercampur antara yakul air cucian beras dan gula arennya sekarang kita tinggal masukkan ke dalam botol ini ingat ya teman-teman tadi dosisnya kalau untuk spray 2 sendok makan kalau untuk kocor setengah satu gelas sampai satu gelas per ember 10 liter per air 10 liter nanti dikocorkan per pohonnya satu gelas per pohon atau juga ini bisa digunakan sebagai dekomposer pupuk organik cair jadi teman-teman teman-teman bisa gunakan satu gelas ini untuk dijadikan dekomposer pada pembuatan pupuk organik cair juga bisa ya tentu supaya lebih irit ya teman-teman sekarang kita tinggal fermentasi selama tujuh hari ya jangan digoyang-goyang ya supaya bakterinya berkembang kalau untuk membuat bakteri asam laktat ini memperbanyak ini enggak harus digoyang-goyang ya cukup diamkan saja selama tujuh hari di tempat aduh dan tidak terkena sinar matahari langsung Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh